Perlawanan di Lebanon, Hezbollah melakukan sekitar selusin operasi militer terhadap pangkalan dan pasukan pendudukan Israel. Serangan menyebabkan kerusakan parah dan tewasnya sejumlah tentara rezim Yoris. Mulanya kelompok perlawanan menargetkan peralatan pengawasan di lokasi Bayat Blida. Dikutip dari Al-Mayadeng, serangan tersebut tepat mengenai sasaran hingga target hancur. Dua roket berat burkan juga diluncurkan menghantam situs militer Al-Malikiyah pada pukul 5.20 waktu setempat. Mereka juga menargetkan sebuah bangunan yang digunakan oleh tentara Israel di pemukiman Margaliot dengan roket. Selain itu, Hezbollah menghancurkan tank Merkava di pemukiman situlah dengan peluru kendali, mempunuh, dan melukai awaknya. Tank tersebut dikerahkan di lokasi tersebut sebagai pengganti Merkava lain yang dihancurkan oleh perlawanan kemarin. Selain itu, Hezbollah menembakkan peluru artileri ke arah tentara Israel yang bergerak di sekitar reruntuhan. Sebuah bangunan api pemukiman manara yang digunakan oleh intelijen militer juga menjadi sasaran senjata yang tepat. Surangan mengakibatkan hancurnya peralatan pengawasan. Sebuah bangunan api pemukiman manara yang digunakan oleh perlawanan kemarin. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.